Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan malam kali ini kita nyoba lagi tuner digital tuner digital yang seperti ini dan kali ini saya akan coba untuk merubah data dari tuner digital ini supaya nanti tampilannya bisa berbeda kita akan coba kolaborasi dengan file sonic nah disini untuk tuner ini dengan software bawaannya kalau dipakai untuk youtube-an agak kurang bagus ya nah untuk pemasangannya sebelum kita ganti softwarenya kita coba dulu nah seperti ini untuk audionya disini ya sahabat lihat untuk audionya ada di bawah ground gpbs rl nah disini kita colokkan karena sudah kita siapkan dan selanjutnya untuk voltase dan ir kita juga sudah siapkan disini nah disini nah disini untuk voltase 5 volt menuju tuner kita siapkan dari pcc usb ya nah disini untuk pcc usb nya ada di disini jadi supaya untuk untuk remote bisa berfungsi jadi kita ngambil dari sini ya untuk pcc nya dan selanjutnya kita akan pasang usb nya juga nanti kita akan coba dengan internet ya dengan youtube apakah setelah kita upgrade bisa berfungsi dan untuk tuner ini masih sama ya menggunakan chipset gx6701 ya untuk tuner ini masih sama ya dengan tuner sebelumnya ini chipset nya masih menggunakan chipset yang sama kita langsung saja coba nah disini untuk pemasangan nya hampir sama ya sama seperti di video sebelumnya dan kita coba untuk pemasangan voltase nya kita coba 12 volt yang hitam ke hitam ya dan yang merah ke merah dan yang merah ke merah untuk antena nya kita pasang dulu nah tampilannya seperti ini ya ini standarnya seperti ini seperti biasa kita coba kita program dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk tampilannya seperti ini ya jadi kalau dipasang USB untuk tunernya seperti eh untuk download wifi nya kita coba selamat menikmati terima kasih nah scan nya di sini ada yang warna hijau ya di sini kita scan tinggal pijit aja nah sudah masuk kemudian kita masukkan masukkan password nah jika sudah tinggal klik ok save nah di sini ada loading ya nah jika sudah ada checklist seperti ini berarti sudah masuk ya jadi kita tinggal exit kemudian kita masuk ke bagian USB nah USB ini kemudian pilih internet kemudian pilih YouTube ya masih error ya dan kita langsung saja coba ke software yang telah kita siapkan nah oke sahabat langkah selanjutnya kita siapkan dulu memorinya memakai 4MB dan file-nya sudah kita siapkan nah di sini untuk cara memprogramnya cukup mudah ya kita tinggal siapkan siapkan programnya seperti ini kemudian detect chip kemudian kita hapus dulu kurang kali kurang kali di sini ada file yang tersisa ya nah jika sudah close selanjutnya kita read dulu nah jika sudah kosong kita siapkan dulu kita coba kita coba dengan file file sonic ya seperti yang kita bicarakan tadi di awal disini disini untuk tunernya disini nah ini stb sonic sn stb 1801 ya kita coba open nah selanjutnya sahabat bisa langsung memasukkan data kita tunggu prosesnya hingga selesai ya setengu zier sip 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 tutti sip 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 Oke proses pengepesan sudah selesai kita akan coba Nah memorinya ini kan kecil jadi kita akan ganti dengan yang barusan kita install Seperti ini memorinya tapi kualitasnya sama 4GB ya eh 4MB ya Kita coba bongkar dulu memorinya Ini memorinya kita langsung saja pasang Karena ini ukurannya kecil lah memorinya Oke Oke pemasangannya sudah beres kita coba langsung Apakah berfungsi Kita lihat saja Nah sudah berubah ya jadi sonic Nah sudah berubah jadi sonic ya file nya Nah sudah tampil ya Berarti ini support dengan file sonic ya Nah disini tidak fungsi remote bawaannya ya Jadi sahabat bisa ganti ya dengan remote universal Kalau mau tampilannya seperti ini Nah sahabat bisa menggunakan remote universal seperti yang ada di video sebelumnya Kita pasangkan dulu baterainya Nah ini sudah diset ya Jadi kita tinggal Menaturan aja Tinggal oke Nanti ada internet ya Nah disini ada di atas paling atas Media center VVR media VVR management internet Nah disini ada di atas paling atas paling atas paling atas paling atas paling atas Nah disini internetnya sudah ada ya Ada tiktok Magogo Magogo Stryker IPTV RS Raider Youtube Kids Youtube Weather ya Nah kita akan coba youtube ya Nah seperti ini Sudah aktif ya Nanti sahabat bisa ke pencarian ya di paling atas Kita coba channel kita ya Nah dia akan mencari sendiri ya Ini jaringannya harus bagus ya Untuk channelnya Channel Ajaratronik sudah muncul ya Di pencarian Tinggal kita coba klik Nah ini masih loading ya sahabat Nah ini jaringannya harus bagus ya sahabat Jadi Untuk mengakses Internet dari tuner digital ini Oke sahabat Terima kasih Untuk eksperimen kali ini Semoga bisa menginspirasi Dan jangan lupa untuk Subscribe, like, komen, and share ya Jika video yang kami berikan Sedikitnya bisa bermanfaat Untuk sahabat sekalian ya Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa, guys Tentangkan Tentangkan Terima kasih telah menonton!